Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi sama saya Bobby Sudarwanto nah kali ini bukan nampilin video gue sih ya cuman kali ini saya mau sharing tentang sesuatu yang pasti masih ada hubungannya dengan kegiatan kita bersepeda nah kita kan sering ya ketika bersepeda tuh menemukan tempat-tempat yang keren momen-memen yang keren nih kadang-kadang ketemu area persawahan yang keren banget terus daerah-daerah pegunungan yang keren-keren yang viewnya indah banget refleks kita akan pasti ngularin tuh gadget kita smartphone atau action-camp kita gitu kan yang tujuannya pasti untuk kegiatan kita di media sosial setelah kita bersepeda nih nemuin momen keren tempat-tempat tempat yang keren kita rekam buk menggunakan gadget kita tetapi setelah selesai kita lihat video hasil video itu sedikit mengecewakan ya mungkin dari smartphone kita gitu kan karena tidak dilengkapi dengan sistem stabilisasi makanya kadang-kadang beberapa smartphone itu ada yang goyang gitu kita ngeliatnya aja pusing mungkin yang penonton yang menonton tuh bisa-bisa mual deh ngeliat video itu Hai Nah itu tandanya di device kita itu tidak dilengkapi dengan sistem stabilisasi Nah kali ini saya mau sharing tentang bagaimana secaranya stabilisasi video Hai Nah mungkin beberapa video maker itu mengatasinya dengan pertama gimbal ya cuman kalau dengan gimbal kita tidak mungkin bisa merubahnya karena video yang sudah kita buat itu tidak mungkin kita rekam lagi karena mungkin momennya sudah terlewat gitu Hai yang pertama itu mengurang gimbal tidak mungkin kemudian kita bisa menggunakan aplikasi editor video editor video juga sangat memungkinkan cuman mungkin beberapa gadget misi kita yang terbatas kadang ramnya tidak mencukupi atau setelah download aplikasinya tidak ditemukan sistem stabilisasi nya gitu nah Hai dan mungkin memakan waktu ya buat kita kali ini saya mau sharing tentang bagaimana cara stabilisasi video tanpa menggunakan aplikasi tambahan ataupun gimbal di smartphone kita sudah dilengkapi dengan fitur-fitur yang tersedia kita tidak perlu download aplikasi tambahan lagi untuk stabilisasi video nah disini saya akan informasikan kepada teman-teman bahwasannya di Google itu punya layanan stabilisasi video tanpa kita harus download aplikasi video editor mungkin ya Nah kita buka smartphone kita kita cari di folder Google Nah di sini Google ada Google Maps ada Google Chrome ada Google Google Duo dan lain-lainnya nah di sebelah sini kita ada namanya Google foto mungkin di sini keterangannya cuman foto cuman di folder Google nah situ disitu kita bisa buka kita buka kemudian ada tampilannya berupa galeri isi galeri kita berupa video maupun foto nah kemudian di galeri kita itu tersedia video-video kita yang akan kita stabilisasi jadi kita cukup buka klik video kita yang akan di stabilisasi kemudian kita pilih menu edit lalu disini ada stabilisasi video nah lalu kita klik stabilisasi videonya kemudian kita tunggu beberapa saat biasanya sih tergantung durasi durasi video itu sendiri ya durasi videonya semakin panjang maka proses stabilisasi nya mungkin agak lebih lama tetapi jika videonya lebih pendek proses stabilisasi nya akan lebih cepat nah layanan ini sangat membantu kita buat menstabilkan video-video kita tanpa harus download aplikasi tambahan ataupun merekam ulang menggunakan gimbal saya sudah siapkan video saya beberapa video yang saya rekam menggunakan action cam saya cuman di action cam saya itu belum tersedia layanan stabilisasi video dia cuman image steady gitu jadi goncangannya lumayan kuat juga jadi kadang-kadang ketika edit itu kita pusing melihatnya gitu kan kadang-kadang sampai mual juga gitu nah saya akan tampilkan video yang belum di stabilisasi dan sesudah di stabilisasi kita nanti akan bandingkan seberapa besar efeknya Google foto ini untuk stabilisasi video nah berikut videonya dan sampai jumpa di tabak selamat menikmati selamat menikmati nah itu tadi hasil compare kita dari video mentah sebelum di stabilisasi dan yang sesudah di stabilisasi mungkin teman-teman bisa membandingkan ada perubahannya nah di perubahan tersebut yang sedikit terlihat itu adalah ada cropping ya dia di video hasil stabilisasinya itu ada cropping atau pengurangan frame video itu sekitar 15-20% jadi untuk videonya itu terlihat agak diperbesar karena memang motong frame sekitar 15-20% nah itu saja yang dapat saya share hari ini mudah-mudahan bermanfaat buat kalian buat kita semua sama-sama belajar jika kalian masih bingung dengan cara ini kalian bisa ajukan pertanyaan di kolom komentar nanti kita bahas bersama-sama mungkin teman-teman yang lainnya bisa bantu menjawab pertanyaan teman-teman yang lainnya kita sama-sama belajar dan mudah-mudahan cara ini bermanfaat bagi kita semua nah itu saja video dari saya hari ini terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video berikutnya selamat menikmati